Halo, selamat siang, selamat sore semuanya, sobat interese dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Terima kasih sudah bergabung, hari ini kita akan ada information session bersama Gizma Business School, dan kita akan fokus dengan University of Law bersama Kak Siana yang merupakan Senior Business Development Manager untuk wilayah Southeast Asia dari Gizma. Oke, nah nanti teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik untuk misalnya mendaftar ke Gizma Business School, nanti bisa kontak kami interested. Oke, nah sebelum kita masuk ke acara inti, saya mau perkenalan dulu mengenai interest education. Nah, silahkan ditampilkan slides-nya. Jadi, interest education ini apa dan kami ngapain aja? Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang tertarik untuk studi di luar negeri, teman-teman bisa konsultasi secara gratis bersama kami untuk memilih jurusan kampus dan negara yang paling tepat untuk teman-teman. Kemudian juga kami bisa membantu teman-teman untuk mendaftar ke kampus tujuan sampai mendapatkan yang namanya offer letter atau letter of acceptance. Kemudian kami juga bisa membantu teman-teman untuk persiapan dan simulasi IELTS Akademik dan TOEFL. Dan juga kalau teman-teman ada yang ingin ikut study tour atau training singkat di negara-negara tertentu, kami juga bisa membantu meng-organize-nya. Selain itu, kami juga bisa membantu teman-teman untuk mengurus visa application, selain untuk student, bisa juga untuk family atau keluarga. Dan juga kalau misalnya untuk negara-negara yang mewajibkan kita membeli yang namanya student insurance, kami juga bisa mendampingi teman-teman untuk membeli dan membayarnya. Yang berikutnya lagi, sebelum kita berangkat, sebelum teman-teman berangkat tentunya kita bisa mengadakan yang namanya pre-departure briefing sebagai information session. Nantinya begitu sampai di negara tujuan harus ngapain aja. Tapi juga kami juga bisa membantu teman-teman untuk mencari informasi akomodasi tempat tinggal, booking tiket pesawat, dan juga penjemputan di bandara di negara tujuan. Tapi nggak berhenti di situ teman-teman, kita juga bisa tetap membantu dalam hal post-departure assistance di negara tujuan, misalnya dalam hal enrollment dan sebagainya. Oke, baik. Itu teman-teman, dan kalau misalnya butuh informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami. Boleh dilihat nih ya, teman-teman, ada informasinya di layar di bawah. Jadi bisa DM kami melalui Instagram di interest.education, bisa juga WhatsApp kami di 082119515452. Oke, anything that you need to ask, silahkan hubungi kami. Baik, nah selanjutnya teman-teman, kita masuk ke acara inti, jadi kita akan mempersilahkan sekarang Kak Siana untuk ke atas panggung. Halo Kak Siana, apa kabar? Alhamdulillah baik, gimana kabarnya? Makasih banyak, kasih banyak sudah datang dan untuk memberi informasi mengenai program-program di Gizma Business School and University of Law. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi informasi yang penting untuk teman-teman di sini semua yang hadir menyaksikan, dan juga jadi berminat untuk studi di Jerman tentunya. Oke, jadi tanpa panjang lebar, saya persilahkan ya Kak Siana, silahkan. The stage is yours. Oke, halo, apa kabar semuanya? Nama aku Siana, jadi aku perwakilan dari Gizma Business School untuk di South Asia. Kali ini aku mau menjelaskan soal The University of Law dan gimana kalian bisa belajar di Jerman, terutama ke stage universitinya, which is tuition fee-nya free ya. Jadi mungkin bisa dibantu Kak Dea untuk slide aku ya. Oke, jadi Gizma Business School berdiri di kampus pertama kita aslinya ada di Hanover, dan kita berdiri tahun 1995. Kemudian kampus terbesar kita saat ini ada di Berlin, dan kita juga ada kampus terbaru, which is di Hamburg. Tapi saat ini pastinya kita ada hybrid learning. Apa itu hybrid learning? Jadi kalian bisa start kapanpun secara online, dan continue on campus kapanpun juga. Oke, next slide please. Oke, kalau kalian tanya aku, kenapa aku harus, kalau let's say aku mau study ini di Jerman, kenapa harus Gizma Business School, kenapa nggak Business School lainnya? Karena pastinya Gizma sudah berdiri selama, dan dia bekerjasama dengan top European University, terutama UK University, dan ada dengan South of France University, which is Grenoble Ecole Management. Terus kita juga diversity, istilahnya kita ada program yang taught in Inggris, nanti kalau kamu graduate, dapat sertifikasinya dari UK, dan South of France. Nanti aku explain more ya. Terus kita juga kasih free German language untuk yang ambil program dalam bahasa Inggris, karena kamu bakal tadi di Jerman kan, jadi sedikit-sedikit masih bisa bahasa Jerman. Terus kita juga international community, dan kita lebih dari 60 negara sih seluruhnya. Kita juga banyak, kita menyediakan banyak support, seperti career service support, visa support, study center juga, nanti aku juga terlalu lebih lanjut. Terus of course, self-development opportunity, jadi di sana kalian bakal diajar untuk mandiri, dan untuk mencoba kerja part-time, internship, itu juga. Next slide please. Nah, kalau kalian nanya, apa sih advantage-nya study di Jerman, gitu kan? Kalau best, ini aku ambilnya dari www.education.com, country ranking 2020, untuk best country in Europe itu, aslinya number one is Jerman in terms of quality education. Dan setelah kamu lulus, di sana itu, kamu bisa juga dapat post study work permit 15 bulan. Yang mana nanti, kalau kalian ambil yang program dalam bahasa Inggris, itu Gisma Safety Center, bahkan kamu apply untuk dapat post study work visa ini. Jadi, kalian nggak perlu istilahnya cari migration lawyer, ataupun pergi mulu sendiri, itu nggak perlu, karena Gisma itu seperti one-stop service for education. Jadi, kamu bakal dibantu juga. Dan selain itu, kalian juga bisa part-time job. Jadi, ketika kalian kuliah di sana, kalian bisa part-time job juga. Nah, part-time job di sini advantage-nya apa? Memang rata-rata kayak 20 hours per week, gitu kan? Tapi mereka hitungnya, pokoknya dalam setahun, itu kamu boleh 120 hari, itu kerja full-time 120 hari, atau kerja part-time 240 hari dalam setahun. Jadi, hitungannya begitu. Ya, perangkat sekitar 20 to 25 hours per week, sih. Dan bagusnya lagi, karena di sana itu unemployment rate-nya rendah. Jadi, kurang dari 3,4 persen itu based on 2019 data, ya. Dan aslinya, before COVID, aku ada baca, tapi aku lupa nama website-nya. Itu ada research yang menyatakan, kalau dalam waktu 5 tahun lagi, itu aslinya di Jerman bakal kekurangan tenaga kerja, which is good. Jadi, banyak banget company di sana yang cari pegawai, gitu sih. Terus, reasonable living expense, kampus kita yang di Berlin, which is Jakarta kan, kosmopolitan city, kayak gitu, setiap tahun aku tuh get by dengan 850 euro, itu sudah enough termasuk accommodation, maafkan, transportation, dan lain-lain. Jadi, untuk kota besar itu sangat-sangat affordable. Dan pastinya karena country-nya punya multinational company seperti BMW, Porsche, Mercedes-Benz, terus juga automedical, dia bagus, ya. Ada Evert, Visor, Rooste. Dan paskan yang aku juga beritahu, ternyata adilitas itu dari Jerman juga. Jadi, aku bilang ini advantage setahun buat kamu. Plus lagi, sebagai fresh graduate, kalau kamu lulusan Germany dan kerja di sana, itu kalian salary-nya tuh minima 43.000 euro per tahun. Tapi kalau kalian lihat di grafik tadi ini, paling rendah junior itu udah 50.000. Jadi, istilahnya, nanti aku hitungin ya, modal kalian untuk sekolah di sana, dibandingin kamu kerja di sana setahun, itu sudah BMP banget. Kayak gitu. Oke, next slide, please. Nah, kalau kalian tanya, terus kalau emang aku pengen di Jerman, terus kenapa mesti aku pilih di Berlin? Well, independen sih, yang ini aku lebih ke, let's say, keambilan, ngambil yang bachelor degree yang bahasa Inggris ataupun yang master degree bahasa Inggris. Kalau di Berlin kan kota besar, jadi kamu bisa langsung kan part-time job. Jadi, kamu bisa istilahnya cari kerja di sana gampang. Apalagi kerja dalam bahasa Inggris, tidak kemampuan bahasa Inggris luar. Terus, in terms of living cost, ini kalian bisa lihat, kalau dibandingin dengan negara-negara lain pun, akhirnya Berlin itu tidak tinggi. Dan in terms of accommodation, itu aslinya sih di sana, satu one-bedroom studio ya, itu 350 sampai 380 euro. Aku bilang itu, quite a bit more sih dibandingin kayak kota besar kayak Sydney, ataupun Singapura, aslinya kayak gitu. Dan tuition fee di situ, almost man kan. Kenapa? Karena kalau kalian ambil yang state university, itu jadi uang sekolahnya 0,0. Jadi, tidak ada biaya uang sekolah sama sekali. Jadi, boleh dibilang scholarship for everyone. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Tapinya kalian harus lulus, ujian masuk Universitas Negeri di Jerman. Kalau kalian mau ambil yang program bahasa Inggris, nggak usah takut, di sana itu banyak banget, aku boleh bilang kayak 70% orang di sana itu udah speaking Inggris, dan bahasa sehari-hari untuk di company juga di bahasa Inggris. Next slide please. Nah, ini salah satu contoh living cost di Berlin ya. Jadi, untuk Ren, memang sih di sini aku tulis 340 sampai 500, tapi 500 itu let's say kalian betul-betul mau yang di sini, departemennya bagus, terus gede, kayak gitu sih. Tapi, rata-rata untuk situ itu 350 sampai 380 euro. Food, ini option sih, kalian bisa kayak cook simple meal, kayak gitu, atau kalian beli namanya residue to eat meal. Jadi, di 7-Eleven supermarket di sana banyak banget menyediakan sudah baking-an gitu, kalian beli, nanti di sana di sini kayak microwave untuk kamu manasin, atau open gitu. Books, di pensi ya sekarang memang rata-rata sih udah pakai kayak e-book, terus PDF kayak gitu. Nah, untuk public transport, 45 euro per bulan itu unlimited. Jadi, untuk bus, dan untuk train sudah termasuk, let's say, harga aslinya kalau tidak student, itu 90 euro. Karena kamu student, kamu dapat diskon, sorry, diskon 50%. Nah, untuk telepon internet, it dependsi, tapi rata-rata di sana, di mana-mana juga udah banyak pre-wife, kayak gitu, merasa khawatir. Health insurance, 45 euro itu harus, itu bayarnya per month, jadi enggak usah khawatir, enggak berarti biaya awal, karena semua ini bisa dibayar per month. Dalam living cost, kurang lebih 850 sampai 900 euro, yang mana bisa didapat dengan kalian kerja part time. Karena kerja part time, tadi aku lupa nyebutin, jadi kerja part time di sana itu rata-rata 9 euro 50 sampai 10 euro per jam. Jadi, kalau kalian kerja seminggu 20 jam gitu, kalian bisa dapat ya sekitar udah 200 euro, enggak gitu kan, sebulan 800 euro, dapat. Nah, advantage-nya lagi, kalau kalian pas holiday, itu kalian bisa kerja full time, 40 jam per minggu. Next step. Nah, kalau kalian tanya, apa sih advantage-nya Germany, Gizmo, kayak gitu. Nah, tadi aku bilang, aku ulang lagi ya, 18 month positive work visa, yang pasti kamu dapat, tidak peduli jurusan apapun, yang kamu ambil di sana. yang penting kamu lulus either S1 atau S2, itu ke satu, jadi advantage banget. Kedua, kalian enggak usah khawatir, kalau kalian study di Gizmo, kita ada visa service center, untuk bantu kamu apply post-up visa ini. kedua, part-time job, doing study, kayak tadi aku bilang, 20 hours, roughly 20 hours per week, kalau holiday, 40 hours per week. Terus, yang enaknya pada saat ini, let's say, aku kasih contoh program, yang masuk degree ya, karena kan dia modulnya di Gizmo, jadi masuk degree kita itu, 5 sampai 6 modul. yang cukup kalian lakukan, start online, satu atau dua modul, max dua modul. Nah, selanjutnya, itu kalian bisa, melanjutkan on campus, ketika border sudah dibuka. Dan, kalian masih berharga untuk dapat post-up visa. Flexible payment plan, jadi, kalian enggak usah bayar, kayak langsung satu semester dibuka, atau langsung, kamu lunasin dibuka, satu tahun itu enggak. Jadi, kita hanya minta deposit 2.000 euro, atau kalau kalian memang udah fix, start online, 3.000 euro, dan sisanya nanti bisa di video. Access online study material, resources 24.7 itu kita ada, terus juga kelas kita ada recordingnya, jadi, let's say, kalian mendadak ya, enggak bisa nih, enggak bisa ngikutin pelajaran, harus absen, itu enggak usah khawatir, kalian bisa play videonya, kayak gitu. online tutorial, forum, library, itu juga ada, online portalnya, kita namanya, i-room. Jadi, let's say, kalian perlu nih, aduh, aku matnya kurang nih, aku mau belajar lagi, atau apa, itu kalian bisa ada list, untuk tutorial-tutorial tersedia di sana. Bisa, bisa saya presenter, tadi selain bantu untuk post-up visa, juga, bantu kalian untuk, gini, jadi, misalnya kalian pakai visa namanya, tapi ketika sampai di jenemat, visa itu harus diganti, dengan namanya study permit. visa service center kita bakal bantu untuk itu, jadi untuk study permit kalian. Career center, selain untuk, misalnya banyak banget, kayak link-link untuk website yang part-time dalam bahasa Inggris, atau kalau kalian tunggu lulus, cari full-time job dalam bahasa Inggris, dan juga, kita biasanya di career center itu ada seminar-seminar, seminar ini kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, yang biasanya ada good student kita juga, untuk kerja full-time, ketika post-up visa. Nah, itu kita ada kayak seminar, how to build your CV, and then, tips and trick, how to answer interview, terus juga kita, before COVID, kita ada kunjungan ke company, ataupun factory, seperti BMW, Google, visa, dan lain sebagainya. Nah, kalau study center ini lebih fokus untuk anak-anak, yang mengambil program, bahasa Jerman, terus mau lanjut ke State University, yang mana, free to share fee. Accommodation service center, kita juga bantu kalian untuk cari akomodasi, tersebut kalian punya spesifik tertentu, untuk akomodasi, aku tidak mau yang terlalu jauh dari city, terus aku mau yang banyak orang asianya, itu tidak banyak juga. Nah, ini seperti yang tadi aku jelasin, dari center-nya, jadi kita, ada training, tadi aku udah bilang, soal CV dan cover letter, ada juga dibantu bikin, terus job application, job search, juga self-marketing, gimana kamu, istilahnya, memarketkan diri kamu, untuk employee, talent employer kamu, terus networking skill, jadi ketika kita, biasanya kunjungan untuk company, itu kita menyarankan anak-anak, supaya betul-betul, berkenalan dengan, orang-orang yang kerja, udah kerja, kamu berpikam di sana, itu karena networking itu bagus banget, dimana, paling cepat kalian dapat pekerjaan itu, dari networking, intercultural competency, jadi istilahnya, mungkin kamu dari Indonesia, culture-nya kita yang lebih, Asia, gimana kalian bisa, istilahnya, beradaptasi dengan baik, di Jerman, dan cara kerja di sana, gimana, ini berpikir gitu, terus coaching, coaching ini, untuk career consultation, jadi kayak, apapun yang kalian perlukan, kalian merasa kurang gimana, itu kita ada, staff untuk bantu kalian, untuk identifier skill juga, terus interest kamu, terus, kamu cari kerjaan ini, kamu kemana, karena memang pekerjaan awal yang kita dapat, itu menentukan, untuk selanjutnya, kita naik level berikutnya, gitu, individual career strategy, apakah kalian mau kerjanya, dari bikin penting dulu, terus nanti mau, mungkin buka startup sendiri, karena banyak banget, orang-orang yang kerja, emang ambil S2, dan mereka berjaya, tidak untuk bekerja di pusat, tapi untuk, istilahnya bikin kapal, di sini, startup company, gitu, nah untuk employment, kita juga, interview, jadi kita, pretend ya, nanti ada staff kita, ataupun staff dari perusahaan, yang datang untuk, ya gini lo kita interview, coba kamu interview sama kita, nanti kamu kasih tau, oh yang ini kamu jawabnya kurang bagus, yang ini udah bagus, yang ini lebih baik lagi, job fair, saat ini pasnya masih online, udah gak in person lagi, before this, ya in person, and then company presentation, and recruitment, jadi kalian juga kayak, di sana tuh, salah satu syarat di interview kerja, biasanya untuk presentasi juga, jadi kamu, dikasih perusahaan, ini protes yang harus kamu pasarkan, kamu bikin presentasinya, kamu bikin share presentation, presentasi kita, nah itu kita ajak juga, gimana cara presentasi, biar sesuai dengan standard, di jaman, job post, ya dedicated portal, jadi kita ada portal, yang mana, kalau perusahaan-perusahaan, mau istilahnya ada lowongan, gitu, bisa di post di portal kita, terus job placement, beberapa perusahaan ada kayak, aku bantu tuh mencariin, perusahaan gitu, untuk part time, atau gimana, itu kita bisa, nah, selain itu pastinya, yang saya tahu, yang harus dilulus dengan aku, bahkan yang baru lulus, ketika COVID, jadi kayak, dua bulan lalu lulus, itu dilengkapi, kebetulan tersebut sama aku, dia pasang dilengkapi, kayak, aku baru lulus nih, aku lagi tarik kekerjaan, itu hanya, bayangin dalam aku, COVID kayak gini, kurang dari satu bulan, dia udah dapat kerja, bahkan ada yang cuma dua minggu, dapat kerja, jadi, itu aku bilang, bagus ya di perusahaan ini, di akhir COVID kayak gini, mereka masih tetap, yang cari kerja, tidak terlalu banyak, sementara lo lulus kerja, tersedia selalu, jadi kalian, gampang-gampang, kita dapat ini, next step please, oke, ini yang tadi aku bilang, case must service, untuk, saya mau ke-spirit di universiti, sorry, ini salah sih, ini mestinya, bukan service service, lebih ke visa service, jadi, ini visa service, jadi, untuk, bisa, syaratnya apa aja, yang kamu perlukan apa aja, itu, kalau tidak patuh semua, residency permit, itu, kayak, seperti yang tadi aku bilang, terus, habis itu, let's say, kalian nih, tau-tau, visanya, kamu, satunya, rada-rada, mundur, perlu visa extension, perlu memperpanjang visa, itu, bisa kita bantu juga, terus, tadi, it is my job, permit application, kita bantu, immigration, kamu perlu apapun, itu, kita ada staff specialist, untuk bantu kalian, jadi, istilahnya, nggak usah khawatir, ketika kalian sampai, di Jerman, itu, kita nggak akan lepas kalian, kita akan tahu ada bisa, untuk bantu dalam hal apapun, next slide please, oke, accommodation, super service, seperti kayak, ada Jakub Bira, apapun, jadi, tadi kan aku, memang yang aku, aku, itu, studio apartment, kayak gitu, tapi, selain itu, kita juga ada yang namanya, kayak, apartment, yang sharing, kayak, 2-3 bedroom, terus, terus share, kayak gitu, ataupun rumah, terus, lain itu, juga ada namanya, studio hostel, tapi, biasanya, studio hostel, kita lebih untuk, anak-anak, yang kayak, aku, aku pengen, kalau, ketika aku di Jerman, aku baru cari sendiri, kayak, aku mau di, apa temen, atau di, studio apartment, kayak gitu, karena kalau, oke, kalau, kayak gitu, kita saranin, lebih ke hostel dulu, karena hostel, kalian bisa tinggal, kayak 1-2, gitu, and then, kalian cari, yang lebih fixed, gitu, terus, that's it, heading untuk accommodation, next slide please, oke, kalian, teman-teman aku, dari mana, terus siapa sih, yang tadi di, nah gitu, memang kita, kita start, untuk business school, di bidang master, jadi, kita ini hanya, baru launch, untuk beja, redigio itu, sekitar 3-4 tahun yang lalu, makanya, average age-nya kita, untuk studio, itu 32, jadi, nantar-nantar, nantar masternya, gender split, memang, so far, masih lebih banyak, cowok, tapi yang jahat pun, meningkat, dari 20, 20% something, sekarang, jadi 33%, dan ini terus, meningkat sih, student diversity, lebih dari 20 nationalities, lebih kali, banyak banget, soalnya, aku punya juga, kayak teman-teman, untuk, apa namanya, dari, yang rekrut, dari mena, mena itu, jadi kayak, Arab, terus, Afrika, kayak gitu, terus, Brazil, banyak banget, ekspresinya, kalau kalian lihat, kenapa jadi, average-nya 32%, karena ada yang paling tua, 44 tahun, tapi, yang paling mudah juga, 25 tahun ada, itu untuk program master, yang kita ngomong, terus, average work experience, mereka memang, rata-rata, kalau udah masuk, dikirikan, istilahnya, biaya sendiri, kan, jadi, kayak, mereka, setelah punya, setelah kerja, 5-8 tahun, gitu, mereka, saving, terus, master, master, alumni diversity, over 60 countries, ya sih, dari banyak negara, kita udah meneluskan banyak banget, gitu, oke, next slide, nah, ini strategic partner, jadi, kalau, global university system, itu adalah, parent company kita, dan, di dalam global university system ini, salah satunya, adalah Gisma Business School, Gisma Language School, plus, the university of law, tapi, aside from that, kan, namanya juga, yang cari, top MBA, nah, salah satu top MBA itu, ditawarkan oleh, Grenoble Academy Management, which is, di South of France, nah, orang lebih prefer ke Germany, daripada ke South of France, makanya, kita kerjasama, buka program MBA mereka, di Germany, tapi, pakai bahasa Inggris, yang mana, before COVID lagi, aku bilang, ya, tapi, sampai sekarang pun sama sih, jadi, dosennya itu, asli datang dari South of France, dari main campus mereka, ke kampus kita, yang di Berlin, untuk ngajar, kayak gitu, kalau secara online, ya, mereka emang, harus datang ke Berlin sekarang, mereka, dari rumah masing-masing, ngajar secara online, tapi, dosennya, bukan kita yang rebut, untuk Berlin, tapi, memang, asli dari Grenoble Academy Management, yang di South of France, kalau kalian Google, ini, ada di US World Bank, itu, untuk MBA program mereka, itu top 1% sih, dan triple accreditation, dan kita juga kerjasama dengan Kingston University London, karena ini salah satu, universitas bagus juga, untuk di London, dan kita lebih ke, yang ini, MIB, Master of International Business, untuk Kingston, dan ini kita tawarkan, karena di Berlin, kita sudah banyak banget, terus, kayak beberapa, juga bilang, ada, ada, ada di kota lainnya, di Jerman, makanya kita buka kampus, untuk Kingston University London, ini, di Hamburg, gitu, jadi, situnya di Hamburg, jadi, kalau kalian belajar di Gisma, itu, nanti, setelah lulus, kalian dapat sertifikasinya, dari, tiga universitas, depends on the major, you choose, gitu, dan selain itu, kalian juga bakal, dapat akreditasi, dari partner institution, atau professional body, salah satu, depends on the major, jadi, kayak, IBA, BAD, EQUIS, EPS, kayak gitu, nah, kalau business link, yang, suka minta, bantu kita, cari pegawai, jadi, kita biasanya ada, setahun dua kali, itu, namanya, career fair, yang mana mereka, pusat-pusat ini, datang, HR-nya, untuk, istirahnya, recruit students, kayak gitu, karena, kita kan datang, dari berbagai macam, negara, yang mana berarti, mereka ada kemampuan, tidak pernah bekerja, di negara masing-masing, jadi, mereka kayak, aku perlu nih, istirahnya, pegawai, tahu, matep, South East Asia, berarti kan, yang asalnya, dari South East Asia, tapi yang, karena mereka, perlu untuk, di Jerman, makanya, akhirnya, sekolah kita, gitu, oke, next slide, nah, ini program kita, yang, kita offer, dari The University of Law, seperti, dari kalian, lihat di sini, program master of science, kita banyak banget, karena, emang, kita start, untuk master program, bukan, karena, saat itu, banyak banget, kayak, internazional student, yang bilang, aku pengen banget, nih, sekolah di Jerman, dapat, mustahil, bisa di Jerman, tapi, aku nggak, ingin pakai bahasa Jerman, gitu, bahasa Jerman, aku masih belajar lagi, susah dong, makanya, ini program, yang pakai bahasa Inggris, kayak gitu, dan, karena, kita sukses banget, dengan program master, dan, banyak banget, inquiries, minta, yang program bachelor, akhirnya, kita coba, bawa, program bachelor, tapi, kita coba, untuk bisnis, bisnis, dan, memang, so far, sih, attraktion-nya, bagus, banyak yang apply, makanya, kita buka, tiga program ini, business management, and then, business management marketing, sama, international business management, ini, ada yang belum ditambah, yaitu, digital marketing, gitu, dan, enaknya, karena, ini, based, on UK system, ketika, kalian, nggak bisa masuk, langsung, direct yang, special degree, itu, kalian bisa melalui, langsung, foundation, 21 tahun, gitu, dan, masuk degree ini, juga, mungkin, di next slide, ya, ada, ya, oke, aku jelasin, dari undergrad dulu, jadi, ini, caranya, kalian masuk, kalau, business management, business management, plus foundation, berarti, ini, 40, UPS point, or equivalent, plus, S-score-nya, 5,5, gitu, terus, yang direct entry, let's say, kalian, menurutkan, E-level, ya, itu bisa, direct entry, as, yang diperlukan, pastinya, lebih tinggi, 6,0, dan, ini, saat ini, seperti tadi, aku bilang, itu, kalian bisa online, atau online, kita, tidak pakai Zoom, kita, ada, istilahnya, memang, ini, khusus untuk, education, itu, lebih kena, yaitu, namanya, blackboard, dimana, nanti, ada, backup room juga, terus, kalian, bisa, isinya, sharing, screen, kayak gitu, juga, setelah online, let's say, kalian bilang, tapi aku tuh, nggak pengen online, aku tuh, pengen, ngerasain tinggal di Jerman, sekolah di Jerman, nggak apa-apa, nggak apa-apa, jadi, kalian bisa online, aku saranin, online dulu, kenapa, janganlah, kalian, post-ponstasi, hanya, karena, kalian, nggak bisa, kesan, nanti, selat banget, gitu, buat apa, mendingan, kalian, online dulu, nanti, ketika, apalagi, bachelor degree, 3-4 tahun, itu, kamu, pokoknya, studio online, itu, maksimal 2 tahun, itu, kalian bisa langsung, gitu, jadi, dapat post-adio, bisa juga, maksimal 2 tahun, kayak gitu, nah, setelah selesai, itu, kalian bisa, sorry ya, jadi, bisa lanjut, on campus, nah, ini fee-nya 12 ribu, terus, untuk fee 12 ribu ini, kita lagi ada scholarship, 20% discount, gitu, oke, next slide, nah, ini untuk syaratnya, yang masuk di, degree post-graduate, kita, kampusnya sama, bisa online dulu, kayak tadi aku bilang, 5 modul, 5 modul, 2 modul, kamu online dulu, bisa nanti bisa, oke, terus, kapanpun, enaknya apa, satu, istilahnya, kalau kalian mungkin takut, bisa kerijikan atau enggak, kalau kalian start online dulu, itu, otomatis, pedugas visa, bakal mikir, oh, ini anak betul-betul, lihat study, betul-betulnya, dia mau tuh, start online dulu, nah, itu memperbesar chance sekalian, gitu, untuk dapat visa, tapi untuk visa Jerman sih, aku bilang, jarang banget sih, dia yang ketolak dari Indonesia, gitu, dan, next-fondestnya, masih di, kita 12 bulan, ada 4 intik, jadi, kalau, let's see, kalian skip salah satu intik, itu, kalian bisa start next, yang enggak lama, pentingnya, dan dengan online ini, kalau biasa, kan kita perlu nunggu visa, dan lain-lain, kalian pasti apply, up to 3 bulan sebelumnya, dengan adanya program online, ini kalian hanya perlu, waktu 2 minggu aja, apply, kalian sudah bisa, langsung start online, jadi, dan tinya, 15.000, kalau, ini, aku ada yang intik, beberapa intik, otopertan, mungkin sudah, kita ada 30.000, jadi tinggal 10.000, gitu, nah, qualification, standard entry, lulus bachelor degree, terus, pakai IEL, let's see, let's see, kalau kalian, bachelor degree-nya, sudah pakai inggris, atau kalian pernah bekerja, di pusat multinational, atau international company, yang bahasa sehari-harinya, bahasa inggris, selama 1 tahun aja, itu kalian sudah, tidak perlu pakai AIS lagi, ataupun tumpet, kalian bisa pakai, namanya MOI, MOI itu, medium of instruction letter, itu dari, supaya beker diri kamu, ataupun dari, tempat kamu, di mana bekerja, at least 1 tahun, terus, kita perlu personal statement, up to 300 words, yang menjelaskan, kenapa kamu pilih major tersebut, dan kenapa kamu pilih, the university of law, work experience, let's see, kalian baru lulus bachelor degree, daripada nganggur sekarang, mau ambil MBA dulu, karena, memang kalau, kalian lihat sekarang, ya, itu kebanyakan, perusahaan juga carinya, kalau bisa master degree, kalau bisa master degree, gitu kan, jadi, aku bilang, ini saat yang bagus, ini, positive thinking aja, gitu loh, jadi kalau kalian sekarang, tidak ada kerja, daripada nganggur, nah, itu kenapa enggak, kamu ngambil masih degree, karena, begitu, let's see, tahun depan, kamu lulus kan, cuma setahun doang, kamu lulus, sudah masih degree, istilahnya kamu, saat kamu dapat kerja, itu lebih gede, nah, untuk standard entry requirement, let's say kalian, Kak, aku enggak ada, pejala degree, aku cuma ada diploma, tapi, aku sudah ada pengalaman kerja, nih, 2-3 tahun, sebagai manager, kayak gitu kan, itu kita bisa terima, gitu, terus, let's say, atau, Kak, aku cuma ada dari satu, gimana, tapi aku, aku menang, lulus certification, dari CFA, atau CCE, kayak gitu, enggak apa-apa, kita bisa terima juga, yang penting aku punya, 3 years professional working experience, kayak gitu, atau let's say, Kak, aku enggak punya, diploma, aku cuma nurusan high school, tapi, dalam kerja aku bagus, aku sekarang, udah menjabat jadi manager, cuma aku, let's say, aku pengen jadi GM, tapi mereka perlu yang ada, bachelor atau master, bachelor susah kan, selama-selama, aku sudah punya master aja di aku, karena, dengan pengalaman 5 tahun, plus, high school, itu, kita udah bisa terima, tapi pastinya, perlu alat ya, karena kan, sekolahnya paling mahasiswa ingin, gitu, oke, next slide please, nah, ini contohnya, gimana sih, studying online itu, virtual classroom itu, seperti apa, kayak gitu, mungkin kalian pengen tahu kan, jadi gini, istilah ini kayak, mungkin kalau beberapa kalian, pernah pakai Zoom, itu mirip kayak gitu sih, nanti, apa namanya, kalau kerja popol, juga mereka ada, mereka punya, kayak beberapa orang, satu-apa, 45 orang, nanti di break-up, ini ya, cuma kamu 4-5 orang itu, disana kamu bisa share, either tergantung sih, bisa pakai Google, Google Sheet, Google Words, kayak gitu, untuk kerja balang, ataupun, pakai, Microsoft juga bisa, kayak gitu, terus, assignment, atau apa, submit online, terus, nah, advantage-nya pakai blackboard, bisa bikin quiz juga, jadi, PC, ini, tutornya, sorry, lecternya, pengen nih, profesornya, ayo, kamu tuh asli, pakai attention sama aku, apa enggak, karena beberapa, profesor baik hati, dia, kamu enggak harus, kayak, menunjukin muka kamu kan, nah, tapi, enggak jelaskan kamu tuh, betul-betul mendengarkan, atau enggak, kadang mereka kayak, oke nih, kita ambil quiz-quiz, kayak gitu, mereka bisa pakai blackboard itu, jadi, kayak online gitu, dia langsung ngasih quiz, biasanya quiz kayak, tergantung sih, 5 atau 10 menit, multiple choice, jadi, kelihatan kan, kamu betul-betul memperhatikan guru, apa enggak, ketika kamu ada kelas, kayak gitu, jadi, ya itu salah satu, supaya kamu bisa effective belajar, kayak gitu, next slide please, nah, ini salah satu contoh, screenshot dari blackboard, collaborate, gitu, biasanya sih, kita, online kelas juga enggak terlalu lama, biar satu, kamu enggak bosan, juga, masa kamu juga enggak restrain, kayak gitu, itu, kelas kita paling enggak 3 jam, per day gitu sih, jadi, selain itu apa, ini contoh untuk yang master degree ya, kalau untuk bachelor degree, mungkin kelasnya agak lebih lama, mungkin sekitar 4-5 jam, tapi no more than that, kenapa? Satu, kita enggak mau kalian boring, biar kalian tetap-tap fokus, kedua juga, untuk master degree, kita lebih mengutamakan kalian, itu istilahnya, discuss, terus habis gitu, ada case study, assignment, karena nanti, ketika kamu kerja, di top management, itu kalian yang akan lakukan, ngapain, kan bukan belajar teori, atau membahas teori, kayak gitu kan, tapi lebih kayak, oke, ini perusahaan sekarang, karena COVID, profit lagi turun, 20% dan gimana caranya, naikin profit, nah, case study kan, makanya kita yang ajarkan, juga begitu, dan, time zone, ini pasti masalah, aku tahu, biasa kita bagi, time zone-nya kita bagi dua, satu, biasanya kita namain, itu Latin America Hour, yang satu namanya Asia Hour, jadi Asia Hour, karena terus terang mostly, student kita terbesar, kalau dari Asia, itu masih dari, India, China, dan Latin America, itu dua tahun, tidak bagi, jadi kalau, ada student aku, ini yang lucu, dia pengen banyak, punya teman, lebih kayak kebule-bulean, jadi, ke Latin America, orang-orang Latin America, itu dia suka, nah, katanya gini, aku ikut kelas yang Latin America saja, itu jam pasubuh, di sini aku, gak apa-apa, aku sekalian sholat subuh, terus aku sekolah, katanya dia gitu, aku punya teman, pengen punya teman, dari Latin America, aku gak mau, aku, aku gak mau, ya kelas Asia, aku gak cukup banyak, punya teman dari Asia, oke, nah, kalau ya kelas Asia, kita juga harus, istirahannya, menyesuaikan dengan jamnya, gurunya di Jerman kan, jadi kita ambil, jam 2 siang, jam 2 sampai jam 1 sore, lagi, oke, next slide, ini juga salah satu fiturnya, kayak, mungkin gurunya, tanya, ada polling, atau voting, agree or disagree, ini ada semua di sini, oke, next slide, elite platform, ini jadi salah satunya juga, untuk portal yang kita pakai, jadi untuk, lensa kalian punya workshop presentation, atau mau cari recording, kalau kalian pas, kelewatan, kayak gitu kan, terus, untuk istilahnya, kamu udah bikin assignment nih, kamu harus taruh di mana, assignment-nya, submit-nya, via email atau di mana, itu udah asli, jadi submit-nya di sini, jadi di sini tuh, ada deadline-nya, jadi disini sama, ledger-nya, deadline-nya kapan, kapan kamu harus submit, itu bisa melalui sini semua, jadi, buat portal, ada semua, kamu mau cari apapun di sini, itu semua tersedia, kayak gitu, next slide please, nah ini, kita lagi ada promo, which is very, very good, kalau aku bilang, yaitu, kalau kalian ambil program, bachelor degree kita, itu kita ada free, master degree, jadi master degree-nya tuh free, bayangin, kamu sekolah bachelor degree, biasanya orang-orang bingung kan, atau kapan ya, aku bisa mengambil master degree, atau master degree 12 ribu, euro berapa, itu jadinya sekitar, kayak ambil 200 juta, nah ini bayangin, 200 juta, ini tuh gratis, yang cukup kalian lakukan, hanya lulus dari program, bachelor degree kita, that's it, gitu, oke, next slide please, ini beberapa testimonial, yang mereka belajar di kita, dan mereka ngerasa, cukup happy sih, kayak gitu, ini testimonial, nanti kalian bisa coba buka di YouTube, kita ada juga channel kita, Gizma Business School, di sana banyak banget testimonial, oke, Q&A time, ini yang paling suka deh, oke, ada banyak, oke, baik, terima kasih Kasiana, atas penjelasannya, yang sangat komprisensif, wih, dan ini teman-teman, banyak banget informasi yang menarik ya, salah satunya, yang tadi terakhir dijelaskan, yang ada free, master's degree, kalau misalnya, ikut bachelor's programnya, dan lulus dari situ, bisa langsung lanjut master, gratis gitu ya, Kasiana ya, dan ini semua, jujur, bikin, saya juga jadi tertarik, jadi pengen lagi nih, kuliah lagi, ke Jerman ya kayaknya, gitu, jadi, teman-teman ini, terutama bagi yang memang, udah minat gitu ya, ke Jerman, untuk studi di Jerman, ini ada, udah banyak banget, informasi ya, yang, mungkin bisa jadi pertimbangan nih, buat teman-teman semua, untuk, meyakinkan diri, ke Jerman aja gitu ya, kita kuliahnya, yay, nah ini kita, masuk sesi tanya-jawab ya, Kasiana ya, nah ini udah ada beberapa, pertanyaannya masuk ya, dari, dari peserta, jadi, pertama dari Kak Cut, Surtina, terima kasih Kak Cut, ada pertanyaan, apakah ada, program beasiswa penuh, untuk program S2, jurus, khususnya untuk jurusan, master hukum, gitu, silahkan Kasiana, ada nggak ya? selanjutnya kalau, tapi kan, mungkin aku hanya membahas dikit, State University, atau Universitas Negeri di Jerman, itu dia offer, jadi, uang sekolahnya, itu free, selama kalian kuliah di sana, jadi, kalau aku bilang beasiswa, ya juga sih, gitu loh, tapi di sana beasiswa, itu lebih ke, untuk uang sekolah saja, jadi, tidak untuk biaya hidup, gitu. Baik, siap, oke, terima kasih Kak Siana, semoga jelas ya, teman-teman semua, oke, boleh kita move on, ke pertanyaan yang berikutnya ya, pertanyaan yang kedua, dari Kak Irawan, apakah ada perkiraan, kira-kira kapan, border Jerman, dibuka, dan bagaimana situasi, di Berlin, atau di Jerman secara umum, saat ini, apakah sudah mulai normal, soalnya kan, kayaknya, sejauh ini, negara-negara di Eropa, itu naik turun, jumlah, jumlah, menerita COVID-nya, gitu, nah, ada update nggak nih, Kak Siana, dari, tentang border Jerman, oke, good question, nah, kalau, dari segi COVID-nya, di Jerman naik turun ya, nggak kayak di Indonesia, naik terus ya, oke, jadi, akhirnya, border Jerman sendiri, itu, sudah buka untuk beberapa negara, menunggu kapan, border Jerman dibuka, itu lebih ke, kapan, COVID-nya Indonesia, menurun, jadi, untuk Sardis Asia sendiri, artinya, dia, udah menerima, untuk Thailand, untuk Vietnam, dia udah terima, karena kan, COVID-nya di sana, sudah menurun, signifikan nih, gitu loh, nah, untuk Indonesia, tergantung Indonesia, kapan COVID-nya bisa turun, gitu, dan untuk on campus sendiri, memang sih, di sana, rada naik turun, tapi naik turun mereka, itu rada-raada stabil, kita yang gini loh, turun, turun signifikan, naik dikit, terus, makanya kampus kita, aslinya, yang September ini, jadi gini, kita udah start on campus, beberapa aslinya naku, yang tadi, dari Vietnam, dari Thailand, sama yang dari Afrika, karena mereka, sudah dibuka, bordernya, sudah boleh, terima visa, dan dapat visa, itu mereka, start on campus, tapi, it depends on the student sendiri, jadi, ketika mereka, sampai di Jerman, tapi mereka, lebih pilih, untuk, online, silahkan, jadi, mereka boleh, online, di, itulah melalui, akomodasi mereka lah, sepertinya mereka, ketika di Jerman, siap kasih anak, makasih jawabannya, jadi, ya kita doakan ya, semoga, Borders Jerman, segera bisa dibuka, untuk mahasiswa dari Indonesia, ya, amin, dan, bagus juga ya, syukur juga, bahwa, apa, tetap dikasih pilihan, bagi mahasiswa yang memang, nantinya, udah berada di sana, untuk, apakah mau, datang langsung ke kampus, gitu ya, untuk berkeliah, atau, apa, untuk, kalau misalnya, mau tetap online, dari rumah dulu, juga itu, masih diperbolehkan, gitu ya, sama pihak kampus, gitu, baik, terima kasih banyak, Kasiana, nah, kita lihat pertanian yang berikutnya, ya, boleh ditampilkan pertanian yang berikutnya, nah, ini, kalau, misalnya, sekarang, masih kuliahnya online, khususnya untuk program master, karena, Borders belum dibuka, dan nanti, kalau udah dibuka, kan, mungkin bisa face to face, atau alternatively online, online, tapi, ini tentang post study work visa, nih, Kasiana, masih bisa, kan, itu apply post study work visa, kalau misalnya, awal-awalnya, masih kuliahnya online, gitu, silahkan, Kak, oke, tadi mungkin, waktu di presentasi, aku ada, tetap sedikit sih, jadi, tetap bisa, kalau, kalian, tadi master online dulu, maksimal, dua modul, itu, sisa modulnya, itu, tetap bisa, kamu apply post study work visa, asal, sisa modulnya, kamu ada, ketika, Borders sudah dibuka, jadi, kalian bisa post dulu, setelah, tadi, dua modul, kalau, menurut kalian, terus, kenapa aku, nggak nunggu aja, ya, istilahnya, sampai, bordernya buka, baru aku mulai stasi, kalau kamu, setelah satu dua, online dulu, secara online, kan, disini, kamu udah, tidak makan waktu, kan, jadi, bayangin, dari 12 bulan, kamu udah ngirip, seperti, 6 bulan dulu, kayak gitu, kan, lumayan, karena kamu, 6 bulan, 6 bulan, kamu bisa langsung, dapat post study work visa, untuk bekerja, iya, lebih cepat mulai, lebih cepat lulus, terus, lebih cepat, dapat kerja, mulai kerja, gitu, itu, daripada, wasting time, ya, mendingan segera aja, meskipun, mungkin terpaksa online dulu, tapi, kan, masih bisa apply, full study work visa, gitu kan, jadi, masih ada, masih bisa, gitu, oke, siap, terima kasih, atas jawabannya, boleh ditampilkan, pertanian berikutnya, ya, nah, ini, kalau dibandingkan, nih, ya, kalau kita belajar, ya, di University of Law, yang kampus Jerman, dibandingkan dengan, kampus di UK, kira-kira, keuntungannya, apa aja, kalau di Jerman, kalau University of Law-nya, di Jerman, gitu, jadi, seperti kalian tahu, kan, di Jerman, itu, universitas negerinya, state university-nya, itu kan, offer, free tuition fee, nah, kalau state university-nya, ada, free tuition fee, makasih kita yang private, mau, offer, tuition fee, yang terlalu tinggi, tapi, nggak laku, gitu, kan, nah, jadi, satu, advantage-nya, tuition fee-nya, di University of Law, di UK, langsung, itu lebih tinggi, daripada, di Jerman, kedua, dari, suki, exchange, state sponsoring, sama euro, masih tinggian, sponsoring, ya, dan yang ketiga, pastinya, ya, aku suka, ya, jadi, law regulation, di Jerman, memang, dia slow, but sure, jadi, kayak, ini, artinya, dari zaman, bahula, itu, sudah ada, zamannya, pak, hai, bibi, belajar, itu, sudah ada, gitu, nah, itu, selalu, eti, man, gitu, ya, mungkin, setelah, dua, tiga puluh, mungkin, ya, dari setahun, jadi, eti, mas, tapi, berubahnya itu, amat-amat, sangat jarang, nah, kalau di UK, seperti kalian tahu, aku juga tahu, jadi, beberapa tahun yang lalu, mereka kasih, nanti, kita, eti, mas, juga, terus, berubah jadi, cuma, dua, malu, terus, berubah jadi, six, malu, kalau, kamu, tidak dapat kerja, silahkan pulang, nah, misalnya, mereka berubah-ubah terus, kayak sekarang, mereka, karena ngerasa penuh lagi, internasional student, mereka bilang, oh, aku kasih dua tahun, yang dari Hong Kong, aku kasih tiga, empat tahun, kayak gitu, tapi, itu, soal berubah-ubah, ketika kamu kuliah, apakah kamu bisa tentram, pasti, setelah kamu selesai lulus, itu program yang berapa, janjinya berapa tahun, itu masih ada, enggak kan, apalagi kalau yang, beja lebih, nah, kalau di Jerman, itu, dengan nyaman dan aman, itu, kalian pasti, jami, pasti dapat, dan, itu selalu, 18 jenat, kayak gitu, jarang, bahkan, sampai enggak pernah, itu kesatu, kedua, salah satu buktinya, ini dari segi rent, jadi, untuk akomodisi di sana, itu, mereka, ada peraturan, selama lima tahun, kalian tidak boleh menaikkan, ataupun menurunkan harga, jadi, intinya, memang mereka mendukung, untuk anak-anak pelajar di sana, ya, karena tahu, biasanya pelajar di sana, bahkan ketika beker dikripun, mereka, biasanya, tapi, kalian sudah enggak ada biaya, kan, tapi, istilahnya untuk biaya hidup, itu, orang itu sudah enggak, nah, jadi, mereka, menjamin, kalian bisa belajar dengan tenang, bahwa akomodasi kalian, tidak akan naik selama lima tahun ke depan, itu, itu, itu mantep banget, dan itu penting banget, ya, kak, biaya akomodasi, kan, itu, biasanya, salah satu yang terbesar, gitu ya, dari biaya hidup, gitu ya, bisa 30-40 persen, kan, gede banget, gitu, jadi, kalau, bisa dibantu, gitu ya, dengan, ada penghematan, gitu ya, seperti itu, lumayan banget, gitu, mungkin bukan penghematan, tapi, tidak naik, gitu ya, tidak naik, jadi, tidak bingung, cari kerja tambahan, gitu kan, jam-jam tambahan, kayak gitu, gitu, ini benar, kita kuliah, itu dengan, dengan, tenang, gitu ya, tidak kepikir, pikirannya, tidak bercabang banyak, gitu, ini, iya, syukurlah, kalau gitu, kasihan, makasih jawabannya, kita boleh tampilkan pertanyaan yang berikutnya, ya, nah, ini, untuk program S1, nih, nah, pre-master programnya, apakah bisa di-break dulu, setelah lulus S1, kemudian apply visa yang post study work, terus, melanjutkan S2 yang free tersebut, gitu, ini kira-kira gimana, Kak, kalau kasusnya begini, apakah bisa, atau enggak? Amat, sangat bisa, jadi, ya, memang, itu kita juga yang kayak, udah tahun nih, paling anak-anak juga, nanti bakalnya kayak, ah, break dulu, ambil post study work visa, kan, 18 bulan, nah, kalau setelah itu, mungkin aku, mau baru lagi master, bisa, master aku ambil post study work visa lagi, silahkan, tapi, ya, itu kita, pokoknya kamu, lulus bachelor di sini, up to 4 tahun, jadi, kalian bisa break up to 4 tahun, gitu, masternya diambil nanti, mungkin juga, aduh, aku udah capek, ini baru skripsi, baru sudah bachelor 3-4 tahun, masa aku mau langsung master, gitu kan, modern banget, master 4 tahun, ya, bener-bener, itu relatable banget, dan, cukup, cukup wajar, gitu ya, kalau misalnya, kita mengalami, atau berpikir, seperti itu, gitu kan, jadi, dan untungnya boleh, ternyata ya, untuk mengambil, semacam, gap years, gitu ya, berikut, mau berapa, di batasnya 4 tahun, Kak, terus, lanjut lagi, yang free master, ya, gitu, keren banget, jadi makin pengen, nih, kesana, oke, boleh pertanyaan yang berikutnya ya, kita lihat pertanyaan yang berikutnya, nah, setelah menyelesaikan program, S1 atau S2 ya, Kak, ini jazah dan transkripnya, dikeluarkannya oleh siapa, apakah University of Law, atau dari Gisma Business School, gitu ya, ini sih administrasi ya, gitu ya, Kak, ya, silahkan kasih Anda, Oke, jadi, ada beberapa, yang emang Gisma, Gisma yang mengeluarkan, tapi, anak-anak, waktu itu, anak-anak bilang, aku lebih suka, kalau kayak, The University of Law, yang ngeluarin, atau Kingston University, yang ngeluarin, kenapa? Karena kan, The University of Law sendiri, berdiri di UK dari tahun 1865-an ya, istilahnya dari segi usia, akreditasi kan lebih bagus, daripada Gisma, apalagi itu kayak di UK, gitu kan, jadi, kita decide, kalau kalian, studinya, majornya, ambilnya, yang punya, the University of Law, ijasa kalian, yang kalian dapat, itu juga ijasa dari, the University of Law, dan ijasa tersebut, sama persis, dengan ijasa, yang kalian dapat, kalau kalian langsung, study di, the University of Law, di UK, jadi, tidak ada perbedaan, tidak ada mention juga. Ya, siap, oke, bener-beneran terjawab ya, teman-teman, itu udah cukup clear ya, baik, boleh kita lanjut ya, ke pertanian berikutnya. Nah, ini kira-kira, kasih ada, jenis pekerjaan seperti apa, yang bisa di-apply oleh student, kalau nanti menggunakan, atau udah apply, visa yang post study work. kira-kira jenis pekerjaannya apa, aja ya kak ya. Oke, jadi jenis pekerjaan ini, terserah kalian sih, cuma biasanya, terutama kalau, kalian yang mau ngambil, untuk permanent residency, disarankan, ya, sesuai dengan, either page logik kalian, atau masuk digri kalian, kayak gitu. Tapi tidak ada batasan, kalian mau ambil, pekerjaan apapun, cuma kan, kalau pekerjaannya, memakai digri kalian, itu, nanti lebih gampang, untuk kalian proses, permanent residency. Oh, oke. Permanent residency nih, teman-teman. Lumayan juga, lumayan banget juga. Siap, terima kasih kasih anak. Kita boleh, mohon ya, ke pertanian yang berikutnya, masih ada beberapa, mumpung masih ada waktu ya, kita coba lihat, semuanya. Nah, barangkali kasih anak, ada informasi, kalau misalnya, terutama sih, kalau misalnya lewat, Gisma, ada nggak kalau, untuk jurusan kimia gitu, dan kemudian untuk, beasiswanya juga, kalau ada gitu. Seperti yang saya bilang, rastis di universiti di Jerman, itu semuanya gratis, jadi beasiswa, berarti ada kan gitu. Jurusan kimia, bayangin, kalau pabrik, obat-obatan asalnya, dari Jerman, itu banyak dan bagus-bagus, masa sih jurusan kimia nggak ada, ada dong, ada banget. Tapi kalau kalian tanya spesifiknya, universiti di Jerman mana aja, karena universiti di Jerman itu kurang lebih ada, kita seratusan ya, jadi aku nggak hafal, makanya juga di Gisma, ada yang namanya, study center. Nah, jadi study center ini yang bakal assist kamu, untuk segala macam pertanyaan kamu, kayak ini jurusan kimia itu ada di state university yang mana aja, ada di kota mana aja, syarat entry lingkungannya apa aja, itu staff kita di study center itu yang bisa bantu. Siap. Oke, jadi, itu ya teman-teman, ya kalau besiswa sih, karena emang basically, memang free, untuk study di Jerman gitu ya, khususnya di, terutama di state universities, jadi ya tenang aja, tinggal nanti cari kira-kira, mana kampus yang cocok gitu kan. Siap, makasih Kak Siana, kita boleh lihat pertanyaan yang berikutnya ya. Iya. Kak Siana mungkin boleh, kalau tadi sih udah ada penjelasannya lengkapnya, soal biaya ya, biaya untuk study ke Jerman gitu ya, barangkali tapi mungkin boleh, bukan diulang sih, lebih di, mungkin semacam rangkuman gitu ya, biaya total, yang misalnya kalau emang harus kita keluar biaya, itu kira-kira biaya totalnya berapa, kalau memang kita mau study ke Jerman gitu. Oke, kalau master sih, biaya yang dikeluarin cuma, tadi 15.000, deh sih, kalau itu paling sedikit dapat tuh yang dipersana ya, jadi itu 12.000 euro setahun kan, terus biaya hidup di sana setahun, sekitar 10.500 euro. Jadi total, yang perlu dibayarkan sekitar 22, 23.000 euro setahun. Dan kalau kalian tak bekerja di sana, waktu postal juga bisa kan, salari yang kalian bakal takut, minima 43.000 euro bayarnya. Jadi, tidak cuma BMP profit juga. Udah balik lagi. Ini lumayan banget, intinya sih, enggak ada ruginya lah, dan investasinya itu cukup menjanjikan lah gitu ya, silahnya. Gampangnya seperti itu. Siap, pakai simpannya, Kasiana. Mungkin ini sekarang pertanyaan, ini pertanyaan yang terakhir ya, boleh ditampilkan. Nah, kira-kira kalau secara umum, keunggulan studi atau, studi di Jerman gitu ya, atau Universitas di Jerman, dalam bidang pendidikan, yang bisa berdampak untuk pemuda Indonesia, kira-kira Kasiana ada insight mungkin, ada pendapat, atau informasi mengenai hal ini? Silahkan Kak. Oke, mungkin kalau, boleh aku kasih insight sedikit, itu karena Universitas di Jerman, dalam sistem pengajaran, dia tidak hanya pengajar, atau bingung teori aja, dan yang aku paling suka, itu antara dosen, dan student, dia enggak ngerasa ada gap. Jadi kayak, oke, aku dosen, jadi kamu harus gini-gini-gini sama aku gitu kan? Enggak. Jadi mereka tuh udah kayak, levelnya udah menganggap, dosen sama student tuh sama. Jadi mereka lebih diskas. Gitu. Bahkan kalau studentnya ngerasa, wah Prof, kamu salah lho, masih kayak gini. Mereka menerima banget kayak gitu. Jadi aku bilang, itu salah satu yang bagus banget. Untuk dari segi studentnya, dari segi pendidikan, karena istilahnya, studentnya tidak takutkan. Jadi mereka bisa lebih, bisa eksplor lebih dari pengetahuan, segitu pengetahuan. Itu kesatu. Terus kedua juga, mereka lebih mengutamakan praktikal daripada teori. Jadi mungkin, kalau untuk teori mereka bilang, kamu ada textbook, aku enggak mungkin ngasih textbook, aku baca ulang buat kamu. Gitu kan. Menurut textbook, menurut pengertian aku kayak begini, aplikasinya begini, nah sekarang kamu coba aplikasikan, dalam bentuk assignment, jadi kayak gitu sih. Jadi itu aku bilang, salah satu yang bikin universitas di Jerman memiliki kualitas pendidikan yang baik. Seperti juga aku bilang, kalau kalian nih ya dari sana, itu kelihatan banget dari apa, usaha-usaha, dan kualitas barang yang diproduksi sama Jerman. Itu kan kelihatan. Itu kenapa bisa bagus kayak gitu. Yang itu dari penerapan atau cara mereka mengajar student. Karena kan semua student yang bakal lulus, yang lulus ini kan artinya yang bikin perusahaan, yang bikin produksi, kayak gitu-gitu. Jadi aku bilang, kalau kita bisa belajar di Jerman, ataupun dalam bidang pendidikan, cara-cara mereka mengajar di mana, terus kita terapkan di Indonesia, itu sangat bagus untuk Indonesia, ada kemajuan kita. Apalagi dari mindset, kalau kita kayak, aku ada sih dosen ITN, temen aku, dia baru dosen S3 dari Jerman juga. Dan kalau dia Facebook, ya itu banyak kebayangan student-nya yang suka. Karena cara pengajar dia itu sudah open mindset, dan dia itu jadi rebutan, jadi dosen favoritnya jadi rebutan. Pokoknya aku, bimbingan selesai mau sama kamu, gini-gini. Karena ya itu tadi, beda banget dengan dosen yang di Indonesia, yang terlalu istirahnya masih bingung, kayak aku nih dosen, kamu nih student gap-nya itu terlalu detik gitu. Itu pun yang parah dirubah di Indonesia. Itu salah satu poin penting ya, kasihani ya, yang aku lihat kayak, kayaknya ya dengan begitu, sebenarnya bisa memaksimalkan proses dan pengalaman belajar kita, selama di sana gitu ya, karena kita bisa, istilahnya berdiskusi dengan terbuka, dengan ahlinya gitu kan, dengan perahlinya, tanpa, apa ya, tanpa, jadi gak kaku gitu, terus tanpa ada, apa ya, ada halangan gitu kan, gak ada barrier gitu. Jadi kayak, sedangkan kadang, kalau misalnya, kalau kita terbiasa, sebenarnya ada pertanyaan, tapi malu untuk bertanya gitu ya, atau takut, takut, jadi, jadi gak dapet dong ilmunya gitu kan, istilahnya, jadi, itu banget, itu kalau emang, dosen-dosen di sana, approachable gitu ya, bisa diajak, berdiskusi gitu, itu mengoptimalkan banget sih, kalau aku sih, sebagai student, akan seneng banget gitu ya, kalau dosen-dosennya, kayak gitu gitu, it's very, very beneficial. Oke, siap, Kasiana, terima kasih banyak, atas jawabannya, dan, secara umum, terima kasih banyak, untuk Kasiana, yang udah memberikan informasi, yang sungguh komprehensif, gitu ya, mengenai Gisma Business School, dan University of Law, jadi mari kita, mungkin tepuk tangan virtual, gitu ya teman-teman, untuk Kasiana, gitu ya, kita bersyukur banget, udah apa, udah bisa, ngobrol langsung gitu ya, sama Kasiana, dan, jadi, dan saya, saya juga dari, Interest Education, mengucapkan terima kasih yang banyak, untuk Kasiana, semoga kita bisa ketemu lagi, di acara-acara selanjutnya ya, Kak ya, gitu, oke, terima kasih banyak, Kasiana, terima kasih, we'll see you, bye-bye, stay safe, with her, baik, baik, terima kasih banyak, sobat interested, semoga informasinya tadi, bermanfaat untuk semuanya, dan lagi-lagi, kalau misalnya teman-teman ada yang, berminat, untuk, berkuliah di, Gizmo Business School, atau di Jerman, di University of Law, dan lainnya, silahkan hubungi kami ya, silahkan follow Instagram kami, DM aja di, interest.education, bisa juga, WhatsApp kami di, saya belum hafal, jadi teman-teman bisa lihat ya, disini, 08211 951 5452, jangan lupa like video ini, dan juga subscribe channel kami, and we'll see you again, in upcoming events, terima kasih banyak. selamat menikmati, Terima kasih.